JIN DELARAS Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan jenggala, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raden Putra. Dia memiliki seorang permaisyuri dan seorang selir. Permaisyuri adalah seorang wanita yang baik dan sabar. Maka dari itulah, Raden Putra sangat sayang kepadanya. Sikap Raden Putra terhadap permaisyuri sering membuat sang selir merasa iri. Raden Putra memiliki kebiasaan menyambung ayam. Ayam-ayamnya sangat banyak dan terpelihara dengan baik. Di setiap pertandingan adu ayam, ayam Raden Putra selalu menang. Tak ada yang bisa menandingi ketangguhan ayam-ayam Raden Putra. Setiap orang yang ingin menjajal kemampuan bertarung ayam Raden Putra, pasti akan pulang dengan kekalahan. Suatu hari permaisyuri sangat gembira saat dia mendapati dirinya hamil. Sudah sekian lama dia menunggu, akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doanya. Semula permaisyuri ingin membuat kejutan bagi Raden Putra. Namun berita kehamilannya tercium sang selir. Maka sang selir pun membuat rencana jahat dengan tabib istana. Sang selir pura-pura jatuh sakit. Raden Putra sangat mengkhawatirkan keadaan sang selir. Dia pun bertanya penyebab sakitnya selir pada tabib istana. Penyakit apa gerangan yang menimpa selir, wahai tabib? Sang selir keracunan makanan yang diberikan oleh permaisyuri paduka. Mendengar jawaban sang tabib, Raden Putra marah besar. Dia segera memerintahkan pengawal pribadinya untuk membunuh permaisyuri. Ampun paduka, saya tidak pernah melakukan hal buruk pada selir. Percayalah pada hamba, hamba sedang hamil. Jangan hukum hamba. Kata permaisyuri sambil memohon kepada Raden Putra. Kemudian sang selir memotong pembicaraan dan buru-buru berkata. Dia bohong paduka. Semua itu dikatakannya supaya paduka tidak menghukumnya. Raden Putra bertambah geram dan menyuruh pengawalnya untuk membuang permaisyuri ke dalam hutan dan membunuhnya. Di dalam hutan, pengawal itu merasa bimbang saat hendak membunuh permaisyuri. Dia tahu permaisyuri adalah seorang yang baik hati. Dia tidak akan mungkin melakukan tindakan yang kejak. Maafkan hamba paduka permaisyuri. Hamba tahu paduka tidak melakukan apa yang dituduhkan selir. Hamba percaya pada paduka. Aku sudah pasrah pengawal. Jika kamu hendak membunuhku, maka bunuhlah aku sekarang. Sang pengawal mengacungkan pedangnya. Namun saat melihat sang permaisyuri, dia jatuh bersimpul. Maafkan hamba permaisyuri. Saya tidak bisa membunuh paduka. Akhirnya sang pengawal meninggalkan permaisyuri di hutan setelah membunuh seekor rusa untuk diambil jantungnya. Sang pengawal membawa jantung rusa ke istana dan mengaku jika itu jantung permaisyuri sebagai bukti jika permaisyuri sudah mati. Akhirnya permaisyuri itu sudah mati. Sekarang Raden Putra hanya akan menyayangiku. Waktu sudah berlalu. Perut sang permaisyuri semakin besar dan dia pun melahirkan di dalam sebuah pondok sederhana yang dibangun pengawal untuknya. Seorang bayi laki-laki telah lahir dan diberi nama Cindelaras. Permaisyuri mendidiknya dengan sangat baik, layaknya seorang putra mahkota. Cindelaras tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas dan pemberani. Suatu hari, Cindelaras bermain di hutan dan menemukan sebuah telur ayam. Dia membawa telur itu ke rumah dan merawatnya. Telur itu pun menetas. Cindelaras senang bukan kepalan. Dia rajin memberi makan ayamnya yang segera menjadi seekor ayam jago yang gagah. Saat Cindelaras memandikan ayam itu, tiba-tiba ayam itu berteriak. Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimbah. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Cindelaras terkejut mendengar suara ayam jagonya. Hah? Apa yang kau katakan itu? Dia pun melaporkannya pada ibunya. Sang Permaisyuri akhirnya menceritakan semua tentang kenapa mereka bisa terlantar di hutan. Cindelaras menjadi marah mendengar cerita ibunya. Dia bertekad hendak membalas dendam. Bersama ayam jagonya, Cindelaras yang masih remaja pergi ke kota. Dari berbagai ajang adu ayam, Cindelaras selalu menang. Segera saja ayamnya menjadi terkenal. Berita ini terdengar di telinga Raden Putra. Beliau menjadi penasaran. Dan memerintahkan pengawalnya untuk mencari Cindelaras. Siapa Cindelaras itu? Pengawal, coba cari dan bawa dia ke kerajaan. Baik Baginda Raja, hamba akan bawa Cindelaras ke hadapan Baginda segera. Cindelaras pun sampai di istana bersama ayam jagonya. Raden Putra heran dengan sikap Cindelaras yang sopan layaknya seorang bangsawan. Beliau pun menantang ayam jago Cindelaras untuk bertanding dengan ayam kerajaan. Cindelaras, saya menantang ayam jago yang kau miliki bertarung dengan ayam jago kerajaan. Apa kau bersedia? Tantangan Raden Putra diterima Cindelaras. Tapi Cindelaras memberikan satu syarat kepada Raden Putra. Ampun, Pak Dukah. Saya mau bertanding adu ayam. Namun jika ayam hamba menang, saya meminta kekuasaan atas kerajaan jenggala ini. Raden Putra terkejut dengan permintaan Cindelaras. Jika ayammu yang kalah, apakah kau bersedia memberikan ayam itu padaku? Cindelaras menganggup. Saya bersedia, Pak Dukah. Raden Putra tersenyum. Dia menyanggupi permintaan Cindelaras. Lagipula, ayam Cindelaras tak akan mampu mengalahkan ayam kerajaan yang gagah dan lihai bertarung. Maka pertandingan pun dimulai. Ayam Cindelaras semula hanya menghindar saat ayam kerajaan menyerang. Namun saat ayam kerajaan mulai kelelahan, ayam Cindelaras segera menyerang dengan garang. Tuhanku bernama Cindelaras tinggal di hutan rimba. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra? Raden Putra sangat terkejut mendengar kokok ayam Cindelaras. Raden Putra bertanya kepada Cindelaras. Cindelaras, apakah benar apa yang dikatakan ayam jago milikmu itu? Cindelaras pun mengakui semuanya. Raden Putra sangat murka. Dia memanggil selir dan tabib istana dan menanyakan kebenarannya. Ngawal! Panggil selir dan tabib istana kehadapanku sekarang! Mereka berdua akhirnya mengaku karena sangat ketakutan. Ampun paduka, aku mengaku bersalah. Mohon ampun. Akhirnya selir itu pun hukum. Begitu juga dengan sang tabib. Akhir bahagia untuk Cindelaras dan sang permasyuri. Mereka berdua bisa kembali ke istana. Raden Putra pun senang memiliki putra gagah berani, sopan, dan memiliki kesenangan yang sama dengannya. Beliau bersyukur. Permasyuri dan Cindelaras bisa pulang ke istana dan berkumpul menjadi keluarga bahagia. Akan menyuruh-nyuruh bawang putih. Layaknya seorang pembantu. Bawang putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan bawang putih tidak beres, ibu tirinya akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Ibu tua itu mendengar perkataan maling tundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu. Malin kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua. Sang ibu menangis terseduh. Aku yakin kamulah malin anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya malin kundang anakku yang punya... Suatu hari, Chandra Kirana berjalan-jalan di tepi pantai. Dia sangat gembira dengan rencana ayahnya. Sebenarnya, Chandra Kirana juga menaruh hati dengan Raden Inuk Kertapati. Keinginan hatinya ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Sebentar lagi, Raden Inuk Kertapati akan melamarnya sebagai permaisurinya. Senangnya hatiku. Sebentar lari timun mas, lari selamatkan dirimu. Timun mas segera berlari. Sang raksasa menjadi marah dan mengejarnya. Timun mas teringat pesan sang pertama. Sebaiknya, aku buka kantong yang pertama sekarang. Dia membuka kantong pertama yang ternyata isinya adalah biji timun. Gadis jilik itu menembarkan biji itu. Dan dalam sekejap muncullah kebun timun yang luas dan berbuah ranu. Prat.